Halo halo bro masih bersama gua lagi di channel Budi football dari zaman sepak bola Indonesia memang sangat tertinggal ya dari liga-liga top yang ada di Asia memang perlu ada role model klub modern di Indonesia ya Nah oke kali ini Mimin akan membahas dua klub modern yang paling berkembang di Indonesia siapa saja klubnya Mari kita lihat bersama Oke yang pertama ini ada Bali United Bali United ini sebenarnya adalah klub baru ya yang ada di Indonesia kira-kira umurnya masih 6 tahun klub yang satu ini dan sebenarnya Bali United ini adalah bukan klub asli Bali ya namun Bali United berhasil bertransformasi menjadi klub yang sangat modern di Indonesia sebelum berganti nama menjadi Bali United klub ini dulunya adalah bernama Persisamutra Samarinda ya yang dulu X berhombas di Samarinda sebelum akhirnya pada tahun 2015 Persisamutra Samarinda terancam bangkrut dan diambil alih oleh pengusaha kaya raya asal Bali yaitu Pak Peter Tanuri dan akhirnya pun berganti nama menjadi Bali United memang dalam lima tahun terakhir ini banyak sekali ya klub yang merger atau berpindah homebas atau yang menjual lisensinya kepada perusahaan menurutku ini sih nggak apa-apa ya yang dilakukan Bali United ini demi memajukan sepak bola yang ada di Bali walaupun Bali United ini sering juga ya dicaci oleh rival-rival pendukung tim lain karena tidak mempunyai sejarah yang kuat namun Bali United mampu membuktikan itu semua cok cacan itu berubah menjadi prestasi yang baik untuk tim Bali United selain dari prestasi klub Bali United ini mempunyai kemajuan klub yang sangat baik ya di 3 tahun terakhir ini Bali United telah berkembang menjadi klub yang paling modern ya di saat ini di Liga Indonesia dan Bali United pada 2017 memulai titik awal kemajuan klub di 2017 ini Bali United berhasil menjadi render up Liga Indonesia ya dan petualangan Bali United berlanjut di 2018 namun Bali United di 2018 prestasinya agak menjak mengalami penurunan ya pihak manajemen pun akhirnya merombak total squad ada yang ada pada tahun itu mengalami perombakan pada tahun 2019 Bali United berhasil menjadi juara Liga Indonesia ya untuk pertama kalinya wah ini prestasi yang sangat membahagakan ya untuk tim yang baru lahir namun bisa cepat juara perkembangan Bali United ini tak berhenti sampai disitu saja cok kini klub Bali United juga menjadi klub pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang sahamnya tercantum dalam pasar saham Asia selain itu Bali United juga membangun bisnis-bisnis lainnya ya seperti Bali United TV Bali United cafe Bali United store merchandise dan menambah kapasitas stadion Iwayandipta ya dan selain itu Bali United mampu membangun sekuat pemain yang sangat mewah sekali ya di Indonesia banyak pemain bintang berkumpul di klub Bali United ini seperti David Kwan Vicky Fradri Nadio wah banyak sekali yang pemain bintang timnas yang berkumpul di Bali United ini untuk memperkuat tim yang satu ini finansial klub Bali United ini harus diakui ya di saat kondisi pandemi seperti ini banyak klub yang membubarkan pemainnya namun Bali United ini tetap mempertahankan seluruh pemainnya ya demi keutuhan tim Wah ini sangat tiba sekali finansial klub Bali United ini di saat tim lain terburuk justru Bali United ini tetap konsisten untuk bertahan ya Wah ini patut dirucuk klub Bali United ini klub lain bagaimana klub Bali United dalam mengembangkan bisnis-bisnisnya ini dan memperkuat finansial klubnya klub yang sudah senior seperti Seba ya bersih kediri atau dan yang lainnya itu harus pencontoh role modern dari klub Bali United ini ya praktis menurut Mimin kekurangan Bali United ini hanya satu ya cuy yaitu di kapasitas stadion dengan semakin berkembangnya pendukung Bali United ini stadion lima yang diptai itu kurang besar ya menurut Mimin untuk menampung para sporter Bali kan karena sporter Bali ini bukan hanya orang Bali saja cuy tapi di luar daerah juga banyak dan khususnya untuk turis-turis mancanegara itu banyak juga yang fans Bali United cuy ini masih ingat ya pada saat Bali United melawan perseba ya stadion yang diptai itu tidak umat untuk menampung para bonek penganian dan sporter Bali United seharusnya pemda Bali harus membangun stadion yang lebih besar lagi ya untuk klub yang satu ini ataupun klub Bali bolehlah ya Bali United bolehlah yang anu untuk apa itu membangun stadion baru yang lebih besar untuk pribadi lah khususnya Oke kita lanjut klub yang baru nomor dua ini nah kali ini ada Pusamania Borneo FC klub ini juga menjadi klub yang baru ya di Liga Indonesia Pusamania berdiri pada tahun 2014 setelah mengakusisi perseba super bangkalan pada saat itu di divisi utama Liga Indonesia setelah mengakusisi dan berganti nama Pusamania Borneo langsung menjadi juara divisi utama ya pada tahun 2014 inilah ya yang menjadi titik awal kemajuan klub Pusamania Pusamania berhak promosi ke Liga Super Indonesia pada tahun 2014 dan jangan dilupakan lagi Cok klub Pusamania ini adalah klub pertama ya di Indonesia yang didirikan oleh para supporternya memang klub Pusamania Borneo ini yang mendirikan real dari supporter ya dan Pak Nabil Hussein yang menjadi inisiator jika bakal berdirinya klub ini dan Pak Nabil Hussein menjelma menjadi presiden klub Borneo FC juga ya pada saat ini dibawah kemimpinan Pak Nabil Borneo menjelma menjadi klub yang mewah ya dan modern di Indonesia bisa kita katakan Borneo FC ini adalah adiknya Bali United ya karena dulu sebelumnya Bali United bernama Persisam sebelum berganti nama menjadi Bali United memang prestasi Borneo masih kalah jauh ya dengan Bali United akan tetapi dari segi profesionalitas fasilitas finansial Borneo ini tidak kalah dengan Bali United ya Borneo FC telah banyak memagari pemainnya dengan kontrak jangka panjang diantara pemain itu ada Javlon Busenov yang dikontrak Borneo FC selama tiga tahun dan Taras Beguiri banyak lagi dan Diego Michel itu juga dikontrak jangka panjang ya oleh Borneo FC selain itu Borneo FC juga tidak pernah kehabisan sponsor ya Cuk dan menunggak gaji para pemainnya di jersey Borneo selalu full sponsor Cuk dan di squad Borneo FC sekarang dipenuhi pemain bintang yang bertalenta juga ya Cuk selain itu ditunjang finansial yang kuat dan infrastruktur stadion yang mendukung bukan tidak mungkin ya kalau Borneo FC ini bisa menjelma menjadi juara di Liga Indonesia tahun depan Borneo FC ini juga sudah diakui oleh FC karena profesionalnya namun dibalik gemerlapnya mewahnya klub asal Kalimantan Timur ini Borneo FC juga mempunyai PR yang sangat besar dalam antusias supporter mereka tercatat Borneo FC ini punya presentasi supporter yang paling sepi ya di Liga 1 tahun kemarin bersama Bayangkara FC sebenarnya ini sangat riskan ya karena kan menurut sejarah pusat mania Borneo FC ini kan dulunya klub yang didirikan oleh supporter ya eh tapi malah sepi menonton ini lucu sekali ya pada tahun kemarin ini menjadi PR yang besar bagi jajaran manajemen untuk menggait antusias supporter lagi ini kembali agar stadion sendiri bisa ramai seperti dulu ya dan dulu Mimin masih ingat ya pada saat masih ramainya stadion sendiri pada tahun 2014 itu pada saat Borneo FC masih di Liga Divisi Utama pada tahun 2014 stadion sendiri ini selalu full oleh para pendukungnya ya dan full orainya pada saat di stadion sendiri itu pada setiap laganya namun di tiga tahun terakhir ini Borneo mengalami sedikit banyak penurunan ya dari segi atmosfer sporternya entah apa masalahnya ini semoga saja bisa ramai lagi ya oke sedikitnya itu saja ya yang Mimin bisa sampaikan ada salahnya kita boleh beropini ya silahkan saja kalau tidak setuju dengan Mimin ya boleh saja ini kan bebas setuju dengan Mimin ya Alhamdulillah terima kasih jangan lupa like comment and subscribe bro oke